Halo dan selamat datang di video tutorial DewaWeb. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan instalasi WordPress dengan menggunakan Softaculous. Softaculous adalah sebuah skrip atau sebuah software yang bisa kita temukan di cPanel hosting kita yang tugasnya adalah membantu kita dalam melakukan instalasi berbagai skrip untuk website kita. Nah sebelum kita memulai mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Ketika Anda sudah selesai melakukan order paket hosting di DewaWeb maka Anda akan menerima sebuah email seperti berikut. Anda akan menerima sebuah email dengan judul subjek New Account Information atau nanti mungkin juga dalam subjek bahasa Indonesia ya informasi account hosting Anda yang baru. Bentuknya akan seperti ini mari kita buka. Nah ada beberapa hal ya dari email ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ya paket hosting apa yang Anda dapatkan di DewaWeb itu tolong diperhatikan. Lalu yang kedua ya nama domain yang Anda daftarkan untuk account hosting tersebut. Lantas ini ya login details ya username dan password. Ini adalah username dan password yang harus Anda pergunakan untuk mengakses si panel hosting Anda. Nah disini juga yang akan kita perlukan adalah ini ya untuk informasi name server itu juga yang akan sering kita perlukan. Nah sisanya Anda bisa baca sendiri. Nah Anda kalau mau mengakses menggunakan FTP Anda harus menggunakan ini ya URL halaman website Anda adalah yang ini. Lalu ada settingan email ya untuk POP3 adalah yang ini dan untuk SMTP adalah yang ini. Nah mari kita mengakses si panel hosting Anda ya. Akan saya tunjukkan sebentar lagi. Nah nama website atau nama domain yang akan saya pergunakan adalah ini ya DewaWeb.com. Maka untuk mengakses si panelnya saya akan mengetikan seperti ini ya di browser ya DewaWeb.com slash si panel. Seperti ini. Ya seperti ini. Nah ketika saya tekan enter, dia akan menanyakan username dan password untuk mengakses si panel. Nah jika Anda menemukan pesan keamanan seperti ini ya Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu takut. Ini adalah fitur keamanan yang memang digunakan oleh DewaWeb. Ya Anda tidak perlu khawatir, Anda hanya tetap lanjutkan saja. Ya Anda continue. Nah masukkan username dan password Anda sesuai dengan apa yang tertera di email yang Anda dapatkan tersebut. Dalam hal ini saya akan menggunakan ini ya. Saya copy ya. Saya pastekan di sini. Ini juga akan saya copy passwordnya. Lalu saya pastekan di sini. Saya login. Nah inilah tampilan si panel Anda. Jika Anda ingin belajar bagaimana menggunakan berbagai fitur yang ada di si panel, ada banyak video tutorial yang tersedia di DewaWeb. Silahkan Anda buka video-video tutorial tersebut dan Anda bisa belajar dari sana. Oke. Nah sekarang kita akan melihat ke fitur yang akan kita bahas kali ini yakni Softaculous. Softaculous akan berada di bagian yang agak di bawah. Ya di sini ada Softaculous Apps Installer. Nah di sini ada banyak script ya. Ini yang bisa Anda perhatikan. Di sini ada banyak sekali script. ya dan bisa script-script ini karena banyak itu bisa dikategorikan ya. Ada yang berupa blog, ada yang micro blog, portal, forum, dan seterusnya, dan seterusnya ya. Ini sama. Ya ini hanya pengkategoriannya saja. Sedangkan scriptnya itu sendiri adalah yang di sini. Nah untuk kali ini kita akan menginstall WordPress. Nah WordPress ada di sebelah sini. Nah ketika saya klik maka halaman akan membuka ke halaman instalasi Softaculous untuk WordPress. Nah di sini akan diberitahukan ya versi WordPress yang akan diinstal. Nah pada umumnya ini akan merupakan versi terbaru dari WordPress. Namun ada kalanya mungkin bukan versi yang paling baru. Ya jadi ini harus di cek, ini harus diperiksa versinya apa. Nah di sini juga akan diberitahukan ya, akan diinformasikan bahwa akan memerlukan ya kira-kira 11,79 MB untuk melakukan instalasi. Sedangkan paket hosting yang kita pergunakan ya memiliki kapasitas sekian ya 497,67 MB. Jadi masih cukup banyak ya kapasitas yang masih bisa kita gunakan. Nah kalau kita mau melakukan instalasi, kita akan klik di sini install. Nah kita akan menginstall. Pada umumnya semua settingan di sini ya sudah ditentukan oleh Softaculous dan tidak perlu kita ubah. Untuk alasan security ya, untuk alasan security mungkin tabel prefix ini bisa Anda ganti. Namun kalau tidak mau Anda ganti juga tidak apa-apa ya. Misalnya Anda ganti dengan dewa misalnya. Dewa underscore ya, dewa garis bawah seperti ini. Nah Anda bisa berikan nama ya, sitename itu adalah nama website Anda. Ya, website saya misalnya gitu ya. Anda juga bisa berikan site description ya, deskripsi singkat website atau situs Anda. Ya, di sini Anda bisa berikan ya, deskripsi website saya. Nah, kalau Anda mau menginstall versi WordPress yang bukan standar, namun Anda mau menginstall versi WordPress multi-user ya, WPMU, maka Anda centangi pilihan ini. Namun untuk contoh kali ini, ini tidak akan kita gunakan. Di sini ada username untuk admin ya, untuk mengakses dashboard nanti. Lalu ada passwordnya. Di sini saya akan ubah ya. Di sini admin dewa, lalu untuk passwordnya saya akan ganti misalnya ya, dewa123. Misalnya seperti itu. Ya, tentu Anda tentukan sendiri username admin Anda apa dan password admin Anda apa, Anda bisa tentukan sendiri. Di sini ada password generator. Jadi kalau Anda klik di sini, dia akan mengubah menjadi password yang acat. Dan ini umumnya memiliki kekuatan yang strong ya, cukup kuat. Anda bisa klik ini beberapa kali, terserah Anda. Ya, Anda bisa gunakan password yang di-generate oleh password generator ini. Namun kalau tidak, Anda juga bisa gunakan password seperti yang tadi saya contohkan. Ya, ini hanya sebagai contoh. Aman sangat disarankan Anda menggunakan password yang memiliki kekuatan cukup tinggi agar website Anda aman dari serangan-serangan yang ada di luar sana. Untuk email Anda tentukan sendiri di sini. Untuk contoh kali ini saya akan menggunakan seperti ini ya, admin at dewaweb.com. Nah, bahasa atau versi bahasa untuk instalasi WordPress-nya, saya akan pilih yang ini, Inggris. Anda bisa pilih. Ada banyak termasuk Indonesia kalau saya tidak salah. Oke, sorry tidak ada ya, hanya Inggris saja. Lalu Anda bisa menyertakan plugin-plugin tertentu, ya tidak semua plugin, hanya plugin-plugin tertentu untuk instalasi kali ini. Namun untuk contoh kali ini tidak akan saya sertakan. Jadi ini hanya akan instalasi standar dari WordPress. jika ini semua, ya, informasi ini semua sudah Anda isi, sudah tepat, Anda tinggal klik install. Kalau Anda ingin mendapatkan detail, kincian, proses instalasi, ya, dari Softaculous ini, Anda bisa ketikan di sini alamat email Anda. Misalnya alamat email saya, gitu ya, itu di sini, misalnya ya. Seperti ini. Ya, maka kalau semua sudah tepat, kita klik install. Nah, proses install akan berjalan beberapa waktu lamanya. Kita tinggal menunggu. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, instalasi WordPress sukses. Ya, sukses fully. Ini sudah sukses. Maka, ini akan diberitahukan ya, oh, terinstall di sini, ya, alamat URL-nya. Lalu, untuk mengakses dashboard ada di sini. Ya, Anda bisa mulai mengakses seperti yang tertera di sini. Ya, nah, kita bisa mulai coba. Ya, kita akan coba di sini. Seperti yang dituliskan di sana, ya. DewiWeb.com slash WP. Seperti ini. Ya, maka kalau saya ketikan, seperti itu di browser. Nah, seperti Anda lihat, ya. Ini, ya, judul atau nama website saya. Ya, dan ini adalah deskripsi website saya. Ya, kalau kita mau mengakses admin atau dashboard-nya, ya, kita tambahkan di sini. Ya, WP strip admin. Saya akan memasukkan username dan password untuk mengakses dashboard dari WordPress itu sendiri. Ya, tadi saya, username adalah admin dewa dengan password dewa123. Tentu, sekali lagi, ini adalah hanya merupakan contoh. Anda harus tentukan sendiri dan Anda harus mengingat-ingat sendiri username dan password Anda. Ya, klik login. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, ya, yang terlihat di layar sekarang, instalasi WordPress sudah berhasil, sudah selesai, dan Anda sudah bisa mengakses dashboard WordPress Anda, dan Anda sudah bisa mulai melakukan proses-proses di WordPress Anda. Sekian video tutorial dewa web tentang Softaculous, ya, tentang instalasi WordPress menggunakan Softaculous. Terima kasih sudah menonton. Salam Dewa Web, cloud hosting murah pertama di Indonesia. Kembali saja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.